Oke selamat siang ya mas bro Jumpa lagi dengan kami di Melia Motor Pada kesempatan Hari ini kami Kedatangan motor CB 150R ini mas bro ya Disini kendalanya grebet Kita langsung saja Disini gak ada kodemil mas bro ya Disini untuk kodemilnya Untuk indikatornya kuning gak menyala Kita langsung hidupkan saja coba Oke mas bro Disini grebet Oke Oke ya Bisa kita dengarkan mas bro Disini kita gas pelan saja Sudah terasa grebetnya mas bro Ini kita langsung saja kita cek Kita untuk pertama Kita cek dulu untuk tekanan pulpamnya dulu ya mas bro Kita akan buka ini dulu Untuk videonya Kita potong sebentar Untuk memasang Pressure nya untuk Mengetahui tekanan pulpamnya Oke ya mas bro Oke ya mas bro Sekarang kita cek Untuk tekanan pulpamnya dulu Disini sudah kita pasang Kita kontakkan on mas bro ya Disini terlihat di 30 Coba kita hidupkan Setelah kita gas Disini apabila kita gas disini Tentu tekanannya malah menurun Disini 30 ya mas bro Disini 30 Oke setelah kita gas Setelah kita gas Ternyata dia Kembali Di 20 Jadi disini kita akan cek dulu Untuk bagian tanknya Sekalian kita bersihkan Apa kena air atau bagaimana Kita akan buka dulu tanknya mas bro ya Untuk sekalian untuk Membersihkan filter pada retaknya Kita buka dulu Oke ya mas bro Kita lanjutkan kembali Disini untuk tanknya sudah kita buka Nanti sekalian akan kita bersihkan Pada bagian tanknya ya mas bro Kita bersihkan Siapa tau biasanya disini banyak airnya Tapi gak tau juga Yang ini kita bersihkan Nanti kita akan ganti Filter pulpamnya Nanti kalau sudah diganti Itu filter pulpam ternyata Masih tekanannya masih Melemah ya Harus ganti rotak mas bro Tapi kalau Ini normal ya Nanti sekalian Kita akan bersihkan semua Untuk Kita cek untuk Busi Tutup busi Dan juga kita bersihkan Injektornya mas bro Sekalian Oke ya mas bro Untuk pulpam sudah terbuka Sekarang kita Lepas dulu Kita bersihkan Jadi Kalau takut lupa Ya difoto dulu nih mas bro Kabelnya Biar gak salah Kita tinggal buka Kita bersihkan ya mas bro Ya ampun kotor sekali mas bro Bisa dilihat Dari sini Kotor sekali ya Ini kerak-kerak Kayak Tanah Ini disini juga Bisa dilihat nih Sangat kotor sekali ya mas bro Nih Nih Kita akan coba Bersihkan ini dulu Terus untuk Filternya ini Kita akan Ganti Gak saya bersihkan ya mas bro Untuk filternya ini Oke Jadi Untuk pertama Kita akan bersihkan Rotak yang sampai Kayak gini Parahnya nih mas bro Nih Ini kotoran ini Pantes Dia Berbet sekali nih Terus Untuk filternya juga Ini mas bro Ini ya Bisa diperhatikan Wow Keren banget ya mas bro ini Ini tanah ini Ini Jadi Sangat-sangatlah kotor Ini ya mas bro Nanti kita bersihkan Bisa diperhatikan juga disini Tuh Kotornya mas bro Super kotor Ini Terlalu rajinnya Yang punya motor ini Gak pernah servis ini Coba Bisa kelihatan gak Dari sini Nih Nah Ini tanahnya Ya dong Oke Kita bersihkan dulu Kita Gak usah videoinnya Untuk membersihkannya ya mas bro Nah jelas kita bersihkan dulu Sampai bersih Oke ya mas bro Sebelumnya disini Kami minta maaf Karena videonya Sempet Tertunda Sekitar 4 harian Karena apa Karena untuk filter Pool pump ini mas bro Disini untuk toko Super pot besar Disini 4 toko Super pot besar Disini kosong semua Adanya yang banyak Di Motor CB150 Yang old Sedangkan ini yang LED lain mas bro ya Kalau yang old Kalau yang old Ini disini Soket Anurotaknya ini Di bagian sebelah kanan Kalau yang LED Ini sebelah kiri Jadi lain Kalau yang old Disini banyak Tapi yang LED Kebetulan habis semua Jadi terpaksa saya Nih Kita online Jadi disini Kami sempet Tunda sebentar Mas bro Kita lanjutkan kembali Oke sekarang langsung Kita lanjutkan Untuk pemasangan Filter pool pump Mas bro Disini nih Kami merek MST All Anur Kita nanti Akan langsung Pasang mas bro ya Oke Kita buka dulu Dan kita langsung Pasang mas bro Untuk filter Pool pumpnya ini Karena filter Pool pumpnya ini Berada di Dalam Pool pump Mas bro ya Untuk filternya ini Berada di Kita copot dulu Kancingannya Di dalam Bukan seperti Motor lain Yang berada Di luar Pool pump Ini disini Nggak ada O-ringnya Jangan lupa Kita Pakai O-ring yang lama Mana tadi Kita cariin dulu Oke mas bro Langsung saja Proses Untuk perakitan filter Pool pump Disini langsung saja Untuk o-ringnya Kita pasang disini Mas bro ya Untuk o-ringnya Rotak Disini ada Disini juga ada Jadi kita pasang Di rotaknya Kita Lanjut Ke pemasangan filternya Disini mas bro ya Aduh Mau jatuh Bisa dilihat Sekarang sudah bersih Nggak kayak Video yang kemarin Kotornya Minta ampun Mas bro Sekarang kita Tinggal pasang Untuk Filter Nah caranya Caranya mudah Cuma kita Masukkan saja Ini mas bro Ini line Daripada yang lain Juga Untuk filternya Dia di Bagian dalam Oke Cuma segini saja Disini Dia kan ada Istilahnya Ada Ada Tandokan Mas bro ya Disini udah Aman Sekarang kita Tinggal pasang Filter yang Di rotaknya Ini mas bro Tinggal pasang Kita caranya Gini Untuk Dan kita Masukkan sini Oke Sudah rata Sudah rata Kita masukkan sini Oke Sini orang Sudah terpasang Sudah terpasang Tinggal kita Masukkan Ini mas bro Oke Sudah Aman Tinggal kita Pasang yang sini Ini Aduh 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 Oke Sekarang kita tinggal Masukkan sini mas bro Kita masukkan kabelnya dulu Bentar kebalik Ini disini Oke Berarti kabelnya disini Kita masukkan kabelnya dulu Oke Kita tarik Oke Sudah Tinggal kita Masukkan Mana nih Sudah Enak mas bro Tinggal pasang kabel-kabelnya aja mas bro ya Tinggal kita pasang Ini nanti Oke Oke ya mas bro Tinggal kita pasang kabel-kabelnya dulu Disini kita rapikan Kita masukkan disini Kita masukkan disini Kita pasang yang pertama ini Kabel yang apa ini warna ini Abu-abu mas bro Jadi jangan salah pasang Jadi jangan salah pasang Disini kita masukkan yang pertama Abu-abu Kita dorong dulu mas bro Biar kenceng mas bro Nanti kendor jadi masalah Sudah Kemudian yang hijau Dari rotak ini mas bro ya Yang nomor dua Kita pasang Sudah Sudah juga Kemudian Ini untuk pelampungnya yang sini Pelampungnya dulu yang warna merah Oke sudah Oke sudah Kemudian untuk kabel pelampung yang warna hitam Sekar mas bro Oke Bisa diperhatikan posisinya seperti ini Jadi Jangan sampai terbalik ya mas bro Ini abu-abu Hijau Merah Dan Hitam Oke sudah beres Sekarang kita tinggal Masang ini mas bro ya Ini usahakan untuk O-ring Pool pumpnya ini Kemarin kita bersihkan Jadi kita bersihkan Hanya pakai dengan sabun mas bro Jangan Diusahakan Membersihkannya Jangan pakai Bensin Ataupun bahan bakar Karena takutnya ini melar Nanti kita Kalau melar Disininya gak pas Beli lagi Menambah budget lagi mas bro Oke Kita tinggal pasang disini Disini ada 2 o-ring Yang kecil Dan yang besar Disini sudah ada tempatnya Masing-masing ya mas bro Oke Disini ada 2 o-ring Disini o-ringnya mempunyai Kenok-kenoknya sendiri mas bro Jadi Kita pasang Oke Yang kecil sudah Sekarang Tinggal yang Besar mas bro Bentar Aduh 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 Yang Besar tinggal kita pasang Oke mas bro Ya buat teman-teman yang melihat video ini Kami mohon Jangan lupa untuk subscribe Supaya kenapa Kami lebih bersemangat Untuk membuat video Yang jelas mas bro ya Terus Tekan tombol loncengnya Biar teman-teman semua Mengetahui untuk update terbaru Dari kami di Melia Motor Untuk subscribe-nya Tenang aja mas bro Gratis Tidak dibungut Kota apapun Disini Tolong bantu subscribe-nya mas bro ya Untuk kami Sudah ini untuk o-ringnya sudah terpasang Kita tinggal masang di Tangkinya mas bro Oke mas bro Sekarang kita tinggal Memasukkan Rotaknya ini mas bro Kedalam tangkinya Sebentar Di sini sudah Danoknya sendiri mas bro Kita tinggal masukkan Untuk rotaknya Oke sudah Sekarang kita tinggal Baut Aduh Sekarang kita tinggal Kencangkan mas bro Oke Oke mas bro Untuk urusan Filter pulpam Untuk urusan pulpamnya Mudah-mudahan Sudah beres Tapi belum pasti beres Karena nanti kita akan ukur lagi Untuk tekanannya Dia sudah normal Apa belum Kalaupun masih Lobet Masih Melemah ya Kita nanti buka lagi Untuk ganti Rotak mas bro Oke sekarang Di sini kita Abaikan dulu Nanti kita pasangnya Nanti Sekarang kita menuju Ke motornya dulu mas bro Oke Oke buat teman-teman Sekarang di sini Kita akan Pembersihan Untuk servis Di bagian filternya Ini kita bersihkan Dan juga Injektornya ini mas bro Nanti kita Ultrasonic Dan itu sudah Sudah kami ultrasonic Itu ya mas bro Untuk injektornya Sudah kami ultrasonic Kita bersihkan sekalian Jadi sekali Servis Sekalian semuanya Kita servis Jadi Kita tunggu Ultrasonic Sekalian ini Kita bersihkan Dan kita pasang Ya mas bro Kita di sini Akan bersihkan dulu Oke Untuk Pembersihannya Nanti kita Semprot-semprot Pake Kompresor aja Mas bro Dan di sini Kita gak akan Videokan untuk Pembersihannya Ini mas bro ya Untuk Ultrasonic Injektornya juga Ini gak kami Videokan Karena udah terlalu Sering ya mas bro Oke Kita lanjut nanti Kita bersihkan dulu Mas bro Oke ya mas bro Ini untuk Injektor Sudah kita Ultrasonic Tadi udah Kita bersihkan Untuk Filter udaranya Juga Sudah kita bersihkan Sekarang Sebelum kita Pasang Tangkinya Sebelum kita Coba Kita akan Cek dulu Untuk Tutup businya Mas bro ya Karena untuk Honda ini Jangan menyepelekan Tutup busi Karena tutup busi Juga Sangat berpengaruh Apabila dia Sudah Jamuran Ataupun Sudah kotor Mas bro ya Oke Disini kita akan Buka Tutup businya Oke ya mas bro Disini Sebentar Coba Kita perhatikan Mas bro Mana ini Oke Kelihatan Disini untuk busi Tutup busi Disininya masih Bagus mas bro Jadi mudah-mudahan Aman Kita cek dulu Yang sebelah Sininya mas bro Gak kelihatan ya Disini terlihat mas bro Tapi Dari kamera Gak kelihatan Disini untuk Soalnya ini Dalam banget mas bro Kelihatan gak Disini untuk Dalamnya Untuk bautnya Sudah hilang Dia sudah Gak ada Jadi Jadi Khawatir saya Disini nanti Dia terjadi masalah Dia terjadi Kebocoran pada Kelistrikannya Pada Api koilnya Mas bro ya Disini nanti Terjadi kebocoran Jadi Saya sarankan Untuk tutup busi Saya ganti Ini akan saya ganti Ini Gak terlalu kelihatan Ini dari Dari kamera Cuman jelas Kalau dilihat Disini untuk Bautnya gak ada Ini Tapi yang disini Masih bagus Bagus Oke ya Kelihatan disini Masih bagus Cuman dari sini Yang dari dalam Itu gak ada Apapanya Tuh Baut-bautnya Juga gak ada Jadi nanti Terjadi Kebocoran Pada pengapiannya Mas bro Jadi saya sarankan Untuk ganti Oke kita ambilkan dulu Untuk tutup businya Mas bro Oke mas bro Disini sudah Kami siapkan Untuk tutup businya Ini Yang original Ini yang lama Dan ini yang original Kita akan pasang Nanti Ini harganya Disini sekitaran 110an mas bro Untuk yang original Tutup businya Agak lumayan mahal Untuk yang LED ini mas bro Karena original juga Oke sekarang kita pasang Tinggal kita Deratkan dulu Ini Yang Ada bautnya Supaya dia Gak terjadi Kebocoran ya mas bro Tik Cuman tutup busi aja Disini harganya 110 Tapi efeknya ini Sangat Sangat ngefek mas bro Kalau gak diganti Takutnya nanti Jadi sumber masalah Karena kelihatannya Sepele Disini Efeknya Sangat negatif Nanti Jadi saya sarankan Untuk ganti sekalian Untuk tutup businya Oke Sudah Tinggal kita pasang Untuk Tanknya Mas bro ya Dan kita coba Hasilnya Nanti Kalau Misal Ada yang Berebet Berarti Kita cek Cari yang lain lagi Apa sumber masalahnya Mudah-mudahan Ini aja Sudah beres Oke Buat teman-teman semuanya Disini untuk tanknya Sudah kami pasang Cuman belum saya baut Mas bro ya Karena Masih dalam tahap Pengecekan Nanti untuk tekanan Pulpamnya Kita lihat mas bro Disini Kita coba Kontak on Kita kontak on Dua kali mas bro Karena tadi Habis buka Di Pulpamnya Dua kali Tiga kali Boleh Oke Disini untuk tekanan pulpamnya Bentar Bentar Kita hidupkan dulu mas bro Oke Kangin mas bro Disini Kita coba gas mas bro ya Disini untuk tekanan pulpam Dia mendekati 40 Berarti sudah beda jauh ya mas bro Dari yang tadi Dari yang sebelumnya diganti filter Sudah beda jauh Dan untuk Langsamnya mas bro Disini juga sudah Normal Oke Sekarang kita coba Blayer Bisa dibedakan hasilnya setelah kita lakukan pembersihan injektor Tentu tutup busi juga filter pupamnya bisa dibedakan Dari video yang kemarin yang sebelumnya ini mas bro ya Jadi Untuk gasnya lebih responsif mas bro Sudah gak ada berbet lagi Sekarang kita tinggal baut tanknya mas bro Habis itu kita tes buat jalan Mudah-mudahan Disini sudah normal Dan yang tentunya kita akan riset dulu Tapi untuk risetnya gak usah kami videokan mas bro Karena sudah sering Pada video kami yang sebelumnya kita riset Oke Untuk risetnya sama aja Untuk motor metik Ataupun Honda yang sejenis Honda Sama aja mas bro Jadi untuk riset Gak usah kami videokan ya Oke Kita pasang dulu bautnya ini mas bro Karena sudah terlihat disini Motor sudah normal Tinggal kita tes buat jalan Oke Oke mas bro Ini setelah Kita cek semuanya Sudah beres Sekarang Intinya kita tinggal Mencoba untuk Buat jalan mas bro ya Kita tes buat jalan Mudah-mudahan normal Gak ada kendala Dan intinya jangan lupa Dari kami cari milimeter Minta dukungannya Dari channel kami Untuk Channel kami ya mas bro Ini kita tes dulu Untuk Buat jalan ya Oke Push Oke mas bro Kita tempat Buat jalan Sub indo by broth3rmax Dari tolu Uch 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 selamat menikmati